Saat kita gagalin stage itu harus dilihat case per case oke Memang bisa jadi satu sisi Prisnya yang salah Ya itu bisa aja Ya walaupun sering banget sih Prisnya disalahin karena cari kambing hitam Sedih oke Wow primitive Halo guys Balik lagi di channel diskusian dan kali ini gue mau ajak diskusi tentang Ragnarok Origin Wuuuh Oke Jadi hari ini gue mau coba bahas tentang drama Pris Yang selalu disalahkan di HHH ataupun di MVP Iya jadi gak jarang banget kalau sebuah party itu gagal instance Yang disalahin pasti Prisnya Ini gak cuma di Ragnarok Origin tapi di game-game lain Iya jadi kalau seandainya satu party gagal akan selalu ada kata-kata kayak Bego banget nih Prisnya nih Cupu banget nih Bisa main Pris gak sih? Heelnya mana? Kurang lebih kayak gitu Iya gak terkecuali di Ragnarok Origin Iya jadi tadi gue lagi scroll-scroll di Facebook dan gue ngeliat post ini Oke Iya kita baca sama-sama aja Isinya adalah Nyerah gue bro jadi Pris full support Dibilang slow race terus Lagi mana ya? HHH challenge yang hard yang kena instant kill 3 orang Ya kan race tuh kan ya satu-satu Terus kalau mati 3 orang otomatis tuh boss ya kan agronya ke gue Mana bossnya nge-cancel skill gue mulu Udah lah bro lu yang bisa-bisa aja lu seterah lu Lunya aja instant death So-so nyalain Pris Mending kalau lu doang yang kena instant death Lah ini 3 orang kena bro Mana tanknya mokat juga kena instant kill Heel sanctuary gue 4,5k udah full support juga lu tetep aja mokat Gue jadi bingung yang salah tuh gue karena gak bisa nge-support Atau lunya yang mokat mulu Ya Sebenernya hal kayak gini tuh Udah sering banget terjadi dari game ke game ya Oke Mungkin temen-temen liat job gue disini blacksmith Tapi percayalah Gue dari game ke game dari jaman SEAL Lalu jaman RO Classic juga ya Lalu RF Dan banyak banget game lainnya gue selalu main healer Iya Bahkan di Mobile Legends pun gue mainnya support Oke jadi gue bisa ngerasain banget Gimana rasanya kalau misalnya gagal instance Terus priestnya disalahin Oke Walaupun begitu disini gue pengen coba untuk bicara secara netral Iya Karena kalau menurut gue Nyalain priest di saat kita gagalin stage Itu harus diliat case per case Oke Memang bisa jadi satu sisi priestnya yang salah Ya itu bisa aja Ya walaupun sering banget sih Priestnya disalahin karena cari kambing hitam Sedih Oke Wow primitive Tapi bisa juga karena Emang temen separtinya rada-rada cacat Oke Jadi harus dibahas case by case Nah disini kan car gue blacksmith Akan gak enak kalau misalkan gue bahas pake blacksmith ini Sekarang kita akan coba pindah ke NA dulu Untuk kita bahas pake priest aja sekalian ya Oke let's go Oke sekarang gue udah di server NA ya Bersama dengan priest gue yang agak gagal ini Oke Dan kita munculin lagi pos-posan yang tadi Ya Disini orang ini kesel karena dia disalahin Pas partinya gagal Hahaha Dan dianggap kayak ngerasnya lama Oke Iya Pertama yang perlu gue sharing adalah Bahwa damage boss di HHH itu emang sakit Jadi penting banget untuk kita tau mekaniknya Iya Dan seorang priest itu butuh waktu Untuk bisa ngeras atau ngeheal Iya karena gak semuanya bisa instan gitu Harus satu-satu Oke Jadi Solusi pertama dari gue adalah Setiap orang tuh harus tau dulu mekaniknya seperti apa Mekanik dari dungeonnya seperti apa Oke Jadi kita tau kapan bossnya area Damagenya seberapa sakit Kapan kita harus menghindar Itu harus tau Oke Kecuali mungkin anda mau jadi sultan gitu ya Jadi Damage bossnya bisa kita tahan Oke Dasar bojah tak tau diri Kalo mau jadi sultan ya tinggal top up aja dengan harga yang lebih murah Kayak di Kevin Store 100% legal dan tentunya tercepat Caranya kalian tinggal masuk ke website Kevin Store di KevinStore.id Lalu pilih Ragnarok Origin Global Nah temen-temen tinggal masukin user ID dan juga masukin nickname Setelah itu pilih nominal Pilih metode pembayaran Dan masukin nomor WhatsAppnya Selesai Nah jadi langsung aja kunjungin website dan juga Instagramnya KevinStore Linknya udah gue taruh di deskripsi Oke Back to topic ya Mungkin gue juga sedikit sharing tentang skill dari Priest Oke Iya Yang jadi skill utama Priest Di Hahaha gitu Instance ya Di instance gitu Ada Dua Yaitu Sangtuari Dan juga Res Oke Dua skill ini Yang perlu diingat Sangtuari Itu Ada cash timenya Mungkin cooldownnya cepet ya Hampir gak ada Tapi ada cash timenya Oke Mungkin Priest-Price yang Dexnya tinggi Cash timenya cepet banget Tapi untuk sebagian besar Priest Sangtuari ini perlu waktu Iya Jadi mau ngehil aja harus ngeden Oke Kasian kan Lalu perlu diingat juga Resurrection Ini gak cuma harus ngeden Iya Tapi juga ada cooldownnya Oke Ini gue di server NA ya Gue lupa kalo di server saya cooldownnya berapa lama Tapi Resurrection ini ada cooldownnya Gak bisa instant Oke Kalo rest instant itu adanya di game sebelah Iya Waktu itu sempet dianggap imba juga Oke Disini gak Disini Resurrection itu harus sabar Dan pelan-pelan Jadi menurut gue Untuk Kayak instance di HHH Kita harus tau dulu Bossnya itu damagenya seberapa besar Terus juga Selain bossnya Damage seberapa besar Kita juga harus tau Kapan boss itu Mau keluarin skill tersebut Jadi Jangan mentang-mentang kita Seorang tank Jangan mentang-mentang kita Merasa kita badak Kita coba-coba TBin boss terus-terusan Iya Ujung-ujungnya bocor Asli Oke Ya mungkin Kalo misalkan Kita mati Terus nyalain Priest Itu kita berasa enak ya Berasa bebannya Terbuang Karena Oh ada orang lain yang bisa kita salahkan Tapi harus diinget Populasi Priest itu Dikit Banget Asli Orang yang mau jadi Priest itu Makin lama makin dikit Karena setiap kali instance Atau PvP Kalo gagal Dia yang disalahin Oke Perlu diinget Kenapa orang jarang mau main Priest Adalah karena Priest itu Susah ngekill di PvP Iya Damagenya Agak kecil Ya kecuali anda Sultan Apalagi sekelas Valrat Satu kali manus eksorsimus Mungkin Targetnya langsung auto Ke alam bakar Oke itu beda Tapi rata-rata Priest Itu Agak PR untuk ngekill Jadi Untuk seseorang mau main Priest Itu Butuh Nurunin ego banget Oke Kecuali memang dia nyaman banget Jadi support Ini juga salah satu alasan Kenapa Gue gak main Priest Di ROO ini Karena jujur Gue udah sekitar Ya 15 tahunan main game Main nih healer support Healer support mulu Gue perlu sesuatu yang berbeda sih Makanya disini gue Tidak main Priest Oke Kurang lebih gitu Jadi Kesimpulannya Menurut gue Kita harus sama-sama belajar Untuk menghargai Satu sama lain sih Mulai dari Heater-heaternya Menghargai Priestnya Ngerti posisi Priestnya Sebaliknya juga Para Priest juga Harus bisa menghargai Partinya Disini gue berusaha untuk Netral banget ya Gue gak memihak Salah satu pihak pun Tapi Yang mungkin perlu Gue samain ke teman-teman adalah Yang masih sering Nyalain Priest ya Menurut gue Ya cobalah Kita melihat Dari posisinya Priest Karena jujur Beban jadi seorang Priest itu Berat banget Karena Kayak yang gue bilang tadi Priest itu harus Memastikan Empat membernya Bertahan hidup Dan itu Gak gampang Gak jarang seorang Priest tuh Main sampai tangannya gemeteran Karena karakternya Bocor semua HPnya Oke Jadi marilah kita Sama-sama untuk Mencoba menghargai Kehadiran seorang Priest Oke Ya Jadi kurang lebih itu dia tadi Drama yang terjadi ya Ya sebenernya Dramanya gak cuma terjadi Di ROO Sering banget ini Di game-game lain Juga sering banget begini Yang disalahin selalu Priestnya Tapi ya gue berharap Kedepannya Hal-hal kayak gini Gak terjadi lagi Oke Jadi gimana menurut teman-teman Apakah kalau seandainya Kita gagal instance Priest itu Adalah satu-satunya Karakter yang pantas Untuk disalahkan Coba siri kolom komen ya Oke mungkin sekian aja video kali ini Like kalau suka Dislike kalau gak suka Dan see you di video selanjutnya Bye Bye